Intro Selamat siang Expo Subdate bersama saya Sesa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morwali Di Kabupaten Morwali, Sulawesi Tengah, seluruh polsek jajaran juga berperan aktif untuk mencapai target vaksinasi COVID-19 khususnya bagi masyarakat yang telah lanjut usia atau lansia Kejamatan Bahudopi merupakan wilayah terpadat penduduk dari berbagai daerah dengan hadirnya perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara Namun demikian, program vaksinasi khusus selanjut usia sebagai langkah memperkecil resiko penyebaran COVID-19 terbilang masih rendah Jajaran polsek Bahudopi bersama unsur Triplika pun mengambil langkah inisiatif dengan cara berjalan ke rumah-rumah warga di 12 desa sekejamatan Bahudopi Pendekatan secara persuasif tanpa paksaan sudah lebih dari satu minggu terakhir di 12 desa masih terus dilakukan Dipimpin langsung Kapolsek Bahudopi, Ibtu Agus Salim bersama anggota TNI dan petugas kesehatan Salah satu momen unik dan paling humanis adalah saat Kapolsek Bahudopi menggedong seorang lansia perempuan dari dalam mobil menuju tempat pelaksanaan vaksinasi Meskipun hanya beberapa detik sempat rekam kamera, namun tindakan Kapolsek Bahudopi tersebut sempat menyita perhatian publik Dalam wawancara khusus usai pelaksanaan kegiatan vaksinasi lansia, Ibtu Agus Salim mengatakan Pihaknya berkolaborasi dengan tim kesehatan dari Puskesmas Bahudopi dan Koramil 1311-02 sehingga masyarakat bisa dengan sukarela mengikuti vaksinasi Kapolsek Bahudopi mengatakan, meskipun sedikit kesulitan dalam mencari warga lansia karena ketentuan umur harus 60 tahun ke atas Namun dalam sehari, tim gabungan bisa mendapatkan rata-rata 13 lansia berdesa dan berhasil divaksin Pemirsa Expos Update hari ini saya berada di Mapolsek Bahudopi Di mana wilayah Bahudopi merupakan wilayah terpadat penduduk sampai saat ini Dan soal vaksinasi, kita ketahui bersama bahwa khusus lansia saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyampaian Ataupun sosialisasi kepada masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi sehingga target yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa tercapai Saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Bahudopi, itu Agus Salim Kita akan coba bertanya tentang kegiatan vaksinasi khusus lansia di Kecamatan Bahudopi Ya, Pak Kapolsek, untuk saat ini kira-kira apa kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Bahudopi untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi khusus lansia ini? Terima kasih saudara, perlu saya jelaskan bahwasannya kami mengambil bagian untuk mensukseskan program pemerintah Yaitu program lansia yang dilaksanakan di Kecamatan Bahudopi Ada pun upaya-upaya kami, tentu saja berkoordinasi dengan stakeholder yang ada Baik itu dari Kecamatan, Puskesmas maupun dari Oramil sendiri Kami terus berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan ini Ada pun langkah-langkah atau upaya yang kami lakukan adalah Kami melakukan, mendekatkan, mendekatkan tim vaksinasi ke alamat Jadi kami laksanakan itu di setiap desa Jadi kami gilir di 12 desa ini, kami gilir setiap hari Kami gilir setiap hari ke desa untuk mencari atau mengajak lansia yang ingin dipaksin tanpa paksaan Dan Alhamdulillah beberapa hari ini kami sudah turun ke lapangan Karena memang perintahnya jemput lansia dengan humanis Kami sudah laksanakan perintah tersebut Cara khusus kami bersama Kapolsek Bahudopi, Ibtu Agus Salim Semoga kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Dan dapat mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah pusat Saya Bambang SM dari Kabupaten Merwali, Sulawesi Tengah Expose Update melaporkan